Yang lebih tepatnya itu bukan pemerintah membuat LNG lebih menarik. Kalau kondisi sekarang di Indonesia itu memang kekurangan pasokan gas. Ya, pasokan gas kurang. Pasokan gas pipa juga tidak bisa didistribusi ke semua titik demand karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur untuk transmisi distribusi gas. Jadi memang LNG itu dipandang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan gas yang scattered dan di mana masih ada ketidaktersediaan infrastruktur untuk distribusi dan transmisi gas itu. Jadi mau tidak mau memang pemenuhan kebutuhan gas itu harus dengan LNG.